Kitab Ayub, Pasal 7 Betapa beratnya perjuangan hidup manusia. Hidupnya lama dan penuh kesukaran seperti hidup seorang budak. Seperti seorang pelayan yang sangat merindukan berakhirnya hari. Seperti seorang upahan yang menantikan upah jerih payahnya. Juga padaku, telah diberikan bulan-bulan yang mematahkan semangat dan malam-malam yang panjang serta penuh penderitaan. Bila aku hendak tidur, aku berpikir. Apakah masih ada hari esok bagiku? Malam sangat panjang dan aku gelisah sampai fajar menyengsing. Kulitku penuh dengan ulat dan hitam. Dagingku pecah-pecah dan menjijikan. Hari-hari hidupku meluncur dengan cepatnya. Habis tanpa harapan. Hidupku bagaikan hembusan nafas dan aku tidak akan melihat lagi yang baik. Engkau dapat melihat aku sekarang. Tetapi hanya seketika saja. Sementara matamu memandang aku, aku telah tiada. Sebagaimana awan berpencar lalu lenyap, demikian juga orang yang turun ke dunia, orang mati tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Ia tidak mungkin kembali kepada keluarganya atau ke rumahnya dan tidak akan dikenal lagi. Biarkanlah aku menyatakan kesusahan batinku. Izinkan aku menyatakan secara bebas kepahitan jiwaku. Ya Allah, apakah aku ini suatu makhluk yang membahayakan serta mengerikan sehingga engkau selalu mengekang aku? Bahkan, pada waktu aku berusaha melupakan kesengsaraanku di dalam tidur, Allah membuat hatiku gentar dengan mimpi-mimpi buruk. Aku lebih suka mati dicekik daripada terus hidup seperti ini. Aku benci akan hidupku. Aku tidak mau hidup lama-lama. Janganlah mengganggu aku. Biarlah aku seorang diri menikmati sisa hidupku yang pendek ini. Apakah sesungguhnya manusia sehingga engkau meninggikan dia dan sangat memperhatikan dia? Apakah yang menyebabkan engkau mengingatnya setiap pagi serta mengujinya setiap saat? Mengapa aku tidak dibiarkan sendiri dan diberi kesempatan untuk dapat menelan ludah? Apakah dosaku terhadap engkau, ya Allah, penjaga umat manusia? Mengapa engkau telah menjadikan aku sasaranmu dan membuat hidupku menjadi beban yang berat bagi diriku? Mengapa engkau tidak mengampunkan dosaku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena tidak lama lagi aku akan mati terbaring di dalam tanah dan bila engkau mencari aku aku telah hilang lenyap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.